hancurim remumen daskurim nyawa pakarim takai 500 nya matur umur ini mw ini dambal banser sejuta oke pakaarim 500 mungkin royal tak ajar loh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim alamin wakafa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati sekena panitia pengacian geneng bersolawat dalam rangka memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya banggakan Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat hadirin wal hadirat rahimakumullah Alhamdulillahirrabbilalamin siang hari ini kita bisa hadir dalam suasana yang baik walaupun lokasi pengaciannya kayak di penjara kita itu gak jadi pejabat saja sudah diskriminasi saya gagal paham sebenarnya kenapa pengacian harus dipagri kayak di penjara maksudnya nopo pulong kembatan paham apakah yang di dalam penjara lebih bagus daripada yang di luar atau panitiannya sing pekok tapi apapun itu kita syukuri Alhamdulillah jadi umpama panitia mboten kawai pager ini ku kulau yakin biayanya luih ngirit daripada nge nyewa pager mendingan ginambai tendong gini apa mboten atau mungkin merasa keyainya belum cina jadi takut nanti lepas ibu bapak yang saya muliakan sejatinya orang hidup itu hanya tentang memandang dan dipandang ada kalanya kita memandang ada kalanya kita dipandang jangan hanya memandang dari yang terlihat saja karena yang dipandang belum tentu seindah yang tampak betul? ada yang terlihat hidupnya bahagia namun ternyata dia hanya menutupi kesedihannya ada yang terlihat hidupnya selalu berkecukupan padahal dia hanya pandai bersyukur atas nikmat Allah ada juga yang terlihat hidupnya tanpa ujian padahal dia sedang menikmati badai ujiannya masing-masing contoh saya selalu menampilkan pembawaan yang ceria, happy dan menyenangkan soalnya kula ngomong kali bujok kula apa yang kamu perlihatkan di hadapan orang lain itu yang akan memberikan yang akan menjadikan tolak ukur orang lain bagaimana menilai dirimu milau urib niku kula gawe santai contoh kula niku sesok tanggal songolah singanti tanggal roligur niku hari lahir pondok pesantren ora aji tanggal kula niku pasukan wonosobo niku istilah pgs pasukan gonta ganti seragam sumpah doa kentul awak memasak koyong tikun joroh kula niku binjang tanggal 19-22 itu hari lahir pondok agendanya padat tanggal 19 pagi ada multako ulama-ulama muda bersama presiden Jokowi Pak Jokowi berkenan hadir di pondok saya 19 malamnya konser kebangsaan kula nanggap Deni Caknan kula nanggap Setiaben Republik kula nanggap Mbak Diva Rina iya caca bancer tekomis di ngaceng iya tanggal 20 siang kula reyokan jadilan jaran kepang mbak tak undang kabe dalune kula wayangan kali Cak Percil tanggal selikur pagi direncanakan Pak Prabowo datang ke pondok dua suatu malam pas mujadah peringatan hari lahir ora aji dirawi kali Mas Gibran Panglima TNI sama Kapolri tanggal 22 paginya jalan sehat bagi puluhan motor ngoterniku napa kula pikir jenengan tekon apa mbak ten otok kok rupamu gulik doorpress kok pujuk kula tak koningatkan kali bah acaranya kata agendanya banyak keluar biayanya juga banyak kok abah kata santai mawon masalahin napa kula jawab wa kula say'in ingdahu bimikdar segala sesuatu ini kumpenantin ukurannya kia mbak kia mbak jadi nyewun saya mbak ten kula pikir soalnya begitu kula nggawai acara ditegdir kali gusti Allah nggawai acara saya meyakini Allah itu pasti akan memberikan sesuai dengan ukuran saya contoh ngetan jenengan tindak tengyukjo numpak mobil bensinnya butuh 10 liter tengkini niki isinya 10 liter makanya nyewun saya kalau lebih dari 10 liter mesti tumpah la orano 10 liter pasti tidak akan sampai tujuan milah berjib kula sederhana mawan urib kuih raku duturah ojo nganti tumpah tumpah acara kurang limang dino enggak kula santai mawan ada pak kapal datuk pak dandrem gimana harus persiapan orang saka kan takon orang nyumbang takon orang nyumbang takon penting lah yang melaku yang penting kula kuat yang penting kula sehat maksud kula ngeten jangan hanya memandang dari segi luarnya saja kula niku mboten tak seneng launok kiai-kiai ndungon niku nengarapin jamaah kok ngagung nangis-nangis niku kula diben mboten tak seneng ndungon nangis niku kuduni kapan lak jendenkan tahajud halwat bangun malam ngadep kali gusti Allah dalam keadaan sendiri nangis seng banteng tapi lak nengarapin jamaah ojo mo ketok ke susahmu ojo mo ketok tangismu laku lo nangis-nangis nengarapin jeningan jeningan labatin kayak mipta nangis apa urung mangan apa kakek yang nutang apa mana nangis-nangis sambutan ketua panitia jelas nih anggarannya rung cukup maksud saya semua orang itu semua orang itu punya takaran masing-masing contoh kenapa sampai hari ini saya menolak untuk menjadi menteri agama karena saya tahu ukuran saya kaki anggaranku sakniki dereng pas lak jadi menteri kalau tako nih mas Prabowo serius gak mau jadi menteri wakil menteri kenapa yang pertama pak sadar diri itu penting percaya diri itu penting tapi sadar diri jauh lebih penting potongan kaya kulal laku buatan pas jadi menteri misalkan ini saya ngong-ngong saya menggambar gambar calon bupati di pajang pinggir di dalam dalam rangka rebutan pengen jadi calon bupati saya ngomong mesem bahkan saya usah jalan-jalan yang merengutan gambarnya mesem enten betul saya ngomong saya jalan-jalan rasumah tapi gambarnya sumah sampai setan demi jen saya sudah minggat saya wadwitan soalnya kalau kalah kali gambarnya calon bupati saya ngong-ngong calon bupati pilihlah saya jujur dan terpercaya kudunya yang ngomong wadwita 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 tapi nyatanya wadwita ngomong wadwita goblok goblok wadwita yang ngomong wadwita calon bupati ngomong wadwita berarti calon bupati rata-rata goblok sampai enten di satu tempat niku calon bupati calon dbr niku gambarnya diwalik pak sikilin ngisor siap jungkir balik untuk rakyat langsung tak jawab pret niku urung dadi mawan wis ngapusi enten muleh calon tulisannya nopo ora korupsi ora ngapusi mergodur rung dadi soale urung dadi ini kurung ngono sehingga diapusi urung dikorupsi sehingga korupsi ini mergodur ketua panitia pengajian geneng siang lak dadi pejabat masjid korupsi orang jamin kulau diwin ini ngisah dari diri kulau ini kawatan lak dari menteri agama sebulan dari menteri agama merong merong ngerompi orange cekal karo KPK miftah nguntal dana haji jangan ya dik ya milau kulau ini kejabat korupsi mergokul sadar diri aku ajong nanti pejabat akhirnya melu korupsi milau balik kulau kondo sampai saya disuguh teh manis supaya manis yang diakhir kenapa karena kalau manis di awal sudah biasa kayak cangkome calon bupati kalau takau ini kalau Pak Prabowo kalau Gus tidak mau jadi pejabat terus maunya jadi apa saya matur Pak semua orang yang cedak kali bapak ingin jadi pejabat terus Gus mau apa saya itu punya prinsip wani milih wani nagih saya milih Pak Prabowo mendukung Pak Prabowo saya berani nagih Pak Prabowo nagih apa Gus nagih janji janji kampanye Pak Prabowo posisi saya pulau matur sebagai orang yang mendukung Pak Prabowo memastikan bahwa program kampanye Pak Prabowo dijalankan dengan baik untuk kesejahteraan rakyat Indonesia ini penting pak pembian janji saya dulu janji makan siang gratis ayo teman sekolah anak anak semang makan siang gratis makanya Pak Prabowo menang soalnya program nyenang makan siang gratis susu gratis sopoh yang seneng program makan siang gratis anak SMP sampai anak SMA SD sampai SMA sopoh yang seneng program susu gratis selamat selamat siang siang aku eho kenapa bu perebon ngiyup ngiyup neng dirupamu rana tendokok ngiyup makanya oh payung jenengan rosa seudan kali singgah payung singgah payung payung kan mergawati panas tapi mergawati wedai luntur bahan saya jeningnya robin hood si dihormati malah cengengesan nah makanya mental mental ini ngapa menekarim satu wak kejian alerim iya Allah i love you full bang bang bayang pengajian ini gue gaya ini ngamal tul karim tak yura imbang semangatnya yang penting pak delkarim pak delkarim usianya berapa 6-7 reno pak karim tak kaya duit pak karim nilai mikir tak tak semangat tadi maju mohon pak karim namun pak kaya duit pak karim Pak Pak Durkarem yuswane pinten 6-7 Miki di mod Yuswane pinten 6-7 6-7 kok lak eh? Seridak pitu iya ngerti Miki di doke terus kita nampau selanjutnya Miki Mesti Miki 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 iya Pak Abdul Kadem pekerjaannya apa? Tani Oh Tani, Tani apa? Macul Tasek kuat macul? Menek kelapa bisa Pohon kelengkang bisa Yang bener menek kelapa apa menek kelapa? Pohon, pohon kelapa Pohon kelapa lah, menek kelapa cacilik pohon isok Lapa ditumpai isok Gelindeng ini kok Tasek ga ada bojo? Nggak Waduh Sudah pulang kesana Tasek ngersak ke Rabi mulai apa Makan? Booten Tenane Ada ronde wana sobo ayu-ayu kayaknya Eh lah Nggak ingin Makan ingin? Makan ingin? Aku udah nggak ingin Taka gulaknya bojo pura apa Makan? Booten S2 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 susuku panggulnya oke oke saya juga pandu ini sarangan ya woi semburin ini pakarim takai 500 matur wun ini damal banser sejuta oke damal pakarim 500 mungkin royal tak ajar loh matur wun muki-muki panerlo selamat panerlo sehat kebaringan panjang umur di paring rezeki gak halal gak barokah nambah bojo nambah bojo banyak kok kata sangat ini maksudnya kata sangat apa sih kata sangat oke 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 maturur pak karim oke melengatih menih kaya duit lu gue hawas ih disa ih ih ya semoga-moga Pak Dulkarim panjang umur santunya mati Dulkarim murid dewi semangat 60 juta tahun keren Banser itu enggak ada pensiun boy putuhnya monpitun jenengan loro Oh yes Pak Polisi 58 pensiun Dulkarim 67 masih jadi Banser Insyaallah sayang rambi buju sayangnya lah wakulai sayid indau bimikdar ukurannya kumpun Dewi Dewi Awai Dewi Niki nyewun sewu sudah mempunyai batas ukuran yang ditetapkan oleh Allah maka jangan pernah mengkhawatirkan Hai apa yang sudah menjadi takdirnya Allah lho seki podo-podong goni mawan rezeki sopito kayak Pak Polisi bapak-bapak Niki Kale Kulo bisa jadi kita semuanya duduk di atas panggung yang sama tapi Insyaallah dengan amplop yang berbeda Hai masyarakat rawak mulai orang mungkin dong bucah-bucah hadroh ya santai baik gua lawan cita tak sangoni ya tak sangoni ini kita biasanya aku lali untuk mencapai ini kunyuan sebuah ujiannya dari empat arah, dari arah depan, arah belakang, arah kanan, arah kiri jika kiri, kanan, depan, belakang, semua orang membencimu tengoklah ke atas, selalu ada Allah yang menyayangimu itu yang kemudian ditampakkan oleh baginda Nabi Muhammad nabi ini kunyuan sebuah, secara psikologis orang ngaku Nabi di tengah-tengah orang kafir di tengah-tengah orang kafir karena apa? mayoritas kaumnya itu kan orang kafir ngaku sebagai Nabi di kandangin dua iman mesti percaya oh ini nabi laran dua iman ya mesti percaya peristiwa Israq Mirot peristiwa Israq Mirot untuk menyampaikan kepada masyarakat ini ku mesti hapot nah dalam konteks ini saya jalan-jalan ini ngeten aku sering matur kali kiai-kiai itu harus berani menyampaikan sejujur-jujurnya kepada masyarakat kamu itu spesialis dalam bidang apa contoh ngeten dokter niku pak nikulah wani gak punya pengakuan contoh dokter spesialis jantung wani membuat pengakuan dalam bentuk apa omay dikai iplang umpamanya jeningi dokter dulkarim spesialis kelamin umpamanya ada di clear sehingga masyarakat lakmanu e gatel kuis yang diparani dulkarim senajanta dulkarim manu e wisrafungsi umpamanya ene male dokter budi spesialis jantung dokter imam spesialis kandungan dokter memon itu berani itu berani menyampaikan informasi kepada masyarakat sesuai dengan bentuk profesionalismenya sehingga nyewon sewu wong lak loro jantung ya morong ini dokter budi sesuai dengan pelakatnya wong lak dui masalah kandungan morong ini dokter imam sesuai dengan kemampuannya hari ini nyewon sewu umat ini kurodok bingung sak janjani milih kiyai ini sak janjani kiyai ini kini duwe keahlian apa selama ini gak pernah didik padahal nyewon sewu contoh pengen jadi polisi tentara yang ngapi kuih latihannya karo nabi sapa? nabi musa nabi musa pengen jadi pandai besi yang hebat latihannya karo nabi sapa? nabi dawud bocah-bocah hadroh pengen duwe suara yang kepenak lak nyanyi dirungo yang kepenak karo nabi sapa? dawud kuala pengen ngerti bahasannya semut latihan karo sapa re mamah gufron inna makoli makoli rohmatan maksudkulah ngeten sehingga agama itu bisa ditransfer ke masyarakat ke jamaah oleh orang yang tepat contoh ngeten kiai ini kulak modeli macem-macem ono tiktiai ahli sejarah umpamane kaya profesor dokter kiai saat agil sirots ini ku ahli sejarah gus muafik umpamane sejarah jowo dan dilanjen dengan pengajian pengen ngerti babakan sejarah yang diundang sapa? yuk gus muafik ono tiktiai ahli tafsir gus bahak kuala pengen ngerti babakan tafsir yuk ngajio karo gus bahak ono tiktiai ahli fikih umpamane ono gus kuyum ngajinya apa dikata gus kuyum sehingga jamaah ini buatan salah pilih ono kiai ahli maksiat yuk mesti ngomong miftah atau matane ahli maksiatnya orang kok ahli gawiannya maksiat orang tapi spesifikasi nangani bucah nakal bucah dablek sehingga umat ini sehingga umat ini punya pilihan punya pilihan maka ketika ngambar kanjing nabi lihatlah kanjing nabi secara global karena kanjing nabi ini rule model contoh yang bisa dilihat dari sudut manapun ngomong profesi awakmu pengen dadi petani singapi awakmu pengen dadi pedagang singapi kanjing nabi dadi pedagang selawai tahun awakmu pengen dadi pemimpin singapi kanjing nabi kanjing nabi ketika menjadi seorang presiden contohnya kanjing nabi ini ku nate pas sholat awak ini ku gemuruh kelotak-kelotak sahabat tengwingkingnya kanjing nabi dikala makmum menikah nyawun sewu buatan nyaman kalau suara aneh saking awaknya kanjing nabi rampung sholat sahabat kanjeng nabi dikala samin tanglet nabi nabi kanjing nabi jawab saya ini salah kerungu orang nabi nabi jenengannya ku nyewun sewu kok awa aneh suaranya ketingelotak ini ku nyewun sewu akhirnya kanjing nabi jujur jubai dicopot kanjing nabi ini ku nyewun sewu perutnya kelihatan kecil kemudian ada kain yang mengikat perutnya kanjing Nabi begitu dibuka isinya kerikil kanjing Nabi dimontang letih ini ku maksudnya apa wahai Nabi kanjing Nabi jawab telung dino telung bengi aku ramangan para sahabat matur apa jeningan nabi kula pimpinan kami presiden kami khalifah kami apa jawaban Nabi Muhammad sebagai presiden beliau jawab saya tidak pernah mau merepotkan umat saya saya tidak pernah mau merepotkan rakyat saya ini ku kudunis yang diwocok oleh para pemimpin benboten korupsi maka kula niku gak ada prinsip dari pemimpin niku suge baru dari pemimpin niku lue hape daripada dari pemimpin baru suge niku lue hape daripada dari presiden baru suge suge dari anggota DPR niku lue hape daripada dari anggota DPR baru suge tapi fakta ini kaya temang-temanggung niki nyewon sewu kata sing maju DPR modale utang lue hape daripada di nyewon sewu kiro kiro fokus mensejahterakan rakyat nopo fokus balek ke utang balek ke utang soale modale nyalon duit utangan makanya survei membuktikan mayoritas anggota DPR begitu dilantik eskane melebu bang betul akhirnya sabun akhir bulan wiserah nompok gaji soale gaji wiserah bayar utang nompok duitnya saking pun digolek golek kunjungan kerja kurang meneh akhirnya main proyek golek anggaran yang diluar batas kewenangannya itulah kemudian yang dimaksud dengan korupsi jiko yang bukan h.e mila bola bali kulam matur kewan yang makan tanduran yang sawah arane bajing tapi kok ada pejabat nguntal duitnya rakyat jenenge bajingan bagaimana Pak bajingan bajingan kok wangnya gak tak koi loh kok ngomong bajingan kok delok-delok karim lho lakuin du bajingan garangan padahal kulaliku pun sempat bunga gara-gara kiai makruf pas acara istana negara ini kuda wangnya saya optimis orang Indonesia itu banyak yang masuk surga kenapa karena Indonesia itu mayoritas beragama Islam dari mana dasarnya orang Indonesia banyak masuk surga mangkola akhirulah ilah ilallah dahkholal jannah kalau di jangkame kelompok Wonosobo wonosobo tak sangon aduh cabancer kaya ronde-ronde wonosobo kok delokarim minggat kaya ronde-ronde kaya ronde-ronde mbak-mbak baju putih itu janda itu minta sanggu saya sama janda enggak mau ngasih uang maunya ngasih nafkah iya karim kamu jangan pergi kan aku kangen kamu obat ingon malah kaya asuri iya cerewet santet meteng w malah lagi soalnya repot sanggon-gon kondang kaya sugi loh tadi yonjen sugi sugi bujone siji masuk nambah boton kulon iku setia saya itu enggak takut istri cuman memang istri saya lebih berani kayak polisi cengeng-ingesan ngendalan galak era umum neng omah ketumbujone orang w do dilawan orang mungkin menang w do menurut say dinali w w do karakter siji w w do w do w w do Sebenarnya menindas Tapi seolah-olah tertindas Sakjanjani menyakiti Tapi seolah-olah tersakiti Sakjanjani ngelarani Seolah-olah dilarani Sakjanjani Tapi seolah-olah Digawai masalah Ciri-ciri ini jil bapak abang Pokoknya jil bapak abang Bajunya kembang-kembang Serepot Gayanya nutupi cangkem Tak pikir risin Pamer gelang Jil bapak abang Laksin jil bapak coklat Insyaallah Luweh parah Nah Maka nyuan saya Dilanjutkan ke waw Ngaji bapak abang kanjeng Nabi Harus ada upaya Bagaimana kemudian Menyampaikan dan mensyarkan Akhlak-akhlak kanjeng Nabi Disitulah urgensinya Kenapa dibuat pengajian Memperingati maulid Nabi Supaya umat ini akhirnya ngerti Oh aku tak nyontoh kanjeng Nabi Kanjeng Nabi pas jadi pedagang Kanjeng Nabi ku jadi pedagang Terkenal jujur Milo dagangannya berkah Dan teki kanjeng Nabi sugih Tapi tidak hanya sugih Tapi juga afiah Kekayaannya bermanfaat Milo nyuan sewu Kanjeng Nabi nyindir Panggonan sing paling ngapik Wimejid Panggonan sing paling ngelek Diharani pasar Soalnya nyuan sewu Kenapa kok sing paling ngelek Diharani pasar Untung mencetis yang cedak Aku ingin ngelek Gantian pak Ngarep Adan Aku mandek Mulai ngaji Mburi Adan Rampung Gendikiwa Adan Tengen Adan Rampung Adan Aku langsung mulih pengajian Rampung Pengajian disini apa Adan Oh Si jini Majiditi orang Adan Soalnya menung sana Nengken Majiditi jeneng Mudi mbak takmir Jenengen takmir Kenapa mbak mudi Oh Majid loro niki Niki takmir di KB Kita takmir Rupanya kayak kubah Sya Allah Kayak kubah Majid Ya mending Daripada Dulkarim Rupanya kayak kotak infak Is Aduh nyak Dulkarim Lohli Warung Masjid loh Umur mu Soalnya Nanda Kayak Dulkarim Masjid Apa Mene Kayak Vokali Sadro Mati Cepet Soalnya Nambim Bengok Kelalakan Mek Cangkemi Kan Is Orang Marah Mati 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 Jumlu Lih Kulabali Aku Kondo Ida Ahabba Ahadukum Sohibahu Fal Yaktihi Fimang Zilihi Fal Yukpirhu Annahu Yukhib Buhulillah Kalau Kamu mencintai Seseorang Datanglah Ke rumahnya Kemudian Sampaikan Kepadanya Dek Aku Mencintaimu Karena Allah Dan Seneng Aku Dengom Ngerah Kena Dimpet Umbau Mau Ditolak Santai Cinta Ditolak Sarkem Masih Buka Yung Ngaji Nah Dimana Hebatnya Panitia Pengajian Nih Nih Kulabagi Kali Hebat Panitia Pengajian Kalau Hebat Ngaji Mualid Nabi Ini ketua Panitian Oh ketua Panitian Delik Perasaan Saya Sudah Tidak Enak Itu Tanda-tanda Aku mulih Orang Disa Salami Santai Mawon Ya Sangoni Diterima Orang Sangoni Tak WA Kayak Kodak Infak Ngobo Kayak Oh Aja Nganu Kodak Infak Eh Rene Tak Infak Tak Infak Seng Kabe Ngobo Kodak Infak Rene Kabe Tak Cemplong Kabe Kabe Ayo Kabe Ini Kota Gorene Kabe Tak Cemplong Kabe Aku Kita Mbak Tak Jeloki Dalam Rangka Memberikan Hiburan Kepada Anak Anak Hadro Matane Jajen Jajer 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 Cope Jujur Kepada Kepada Panitia ので sobat Keps Jajer Tengk Elsa Jajer 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 minimal kita sangat hidung kalau saya ketak cembelungi sekat gak boleh matamu gak boleh menang gak boleh menang kiri ini ngaret ngaret ini copet ini gini kamu tak kasih uang apa mahar matanya apa tapi dia sama kamu beda pikiran kamu mikir dia dia mikir aku mungkin danggeser ini rini aku ronok abe goblok ayo cahadra selawatan kita sangat nilai apa lagu nih eh selawatan saya ngapin dulu si fadu si fadu si fadu jengkang galak jilbape abang baju ini kembang kembang sangonira kok kayak wajahmu penuh harap harap-harap cemas mau dulu karim saya ini hadroh pengajian kalau gue simetake nak bagi-bagi duit orang disuguh kula posong soalnya kula pas posong dawud jiro lupa mau sembuh sejuta lebih aku ingin aku ingin sejuta mulih setruk kita kula alimam asafi rahimahullah sambun dawuh imam safi rahimahullah rahmat Allah tercurahkan untuk imam safi ini hebatnya panitia maulid ini buat panitia pengajian maulid soalnya la maulid ini mesti ada pengajian la pengajian mesti ada maulid pada karubang ini la haji mesti umrah la umrah mesti haji wongki la mandi besar mesti basah tapi la basah mesti mandi besar loh kan ngono wongki la wudhu mesti raup la raup mesti wudhu wongki la nikah mesti kawin lak kawin lak kawin mesti orang percaya takonodul karim malah asik ini loh kita aja loh rim ya sudah itu hebat karim tapi itu ramati-mati sudah takdiri malah ngomong bawa kula digoteng kondok mawan gus ngga bawa kongki ingon ingon man jama'a limaulidin nabi ikhwanan wahaya atau aman wahakhlamakanan wahamila ihsanan wasora sababan li kiraatihi bahas Allah yaum al-kiyamah ma'asid dikin wasyuhada wassalihin wayakun fi jannatin na'im kabar gembira untuk panitia pengajian walaupun ketua panitianya tidak hadir disini karena sibuk ngitung kota infak manjamaali maulidin nabi barang siapa mengumpulkan untuk memperingati maulid nabi siapa yang dikumpulkan ikhwanan saudara-saudaranya koyang sababan ini siang ngumpulkan panitian milo wong temanggung ikhudune imbang kadang-kadang diundang pengajian datak takon kia ini sopo ganteng apa orang kaya-kaya rupanya mengkoyadul karim nikulah diundang ngaji kaki antakon kia ini sopo tapi tonggone nanggap jatilan tonggone nanggap jaran kepang rupanya nanggap jaran kepang radiundang mangkat rupanya takon begitu tak ente ndang keling mangkat padahal jaran kepang jatilan ngundang demit kok seng teka wong geneng berarti wong geneng koyok demit lurah yang geneng lurah demit di lurah halo pak lurah demit lurah ya gus demit diundang diundang ngajik kakak takon pengajian mulit nabi orang kota infak nyemplungi sebu delok munyok ngajik ngajik sangguni satus sebu berarti larang kiyain apa munyok 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 jeneng ngajik ngajik kiyain apa munyok seng ngit kok ketiga malah munyok dik rangkeng munyok jilip api biru manjama lima olidin nabi ikhwanan barang siapa mengumpulkan saudara saudaranya masyarakatnya untuk lima olidin nabi untuk memperingati peristiwa wiosan dalam kanjik nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam wahaya atau aman tidaknya mengumpulkan tapi yang datang juga dikasih suguan makanan maklum duitin teg nyewa pager kok sanggul lontong Dewi serap apa mante ngaji iya canggam wahaya malah lontong ibu joni apa iya dulu karim nanti lontong lemper arem-arem ya rem ya malah dulu karim takon apa bedanya arem-arem 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 lontong dileponi tempe jenengi arem-arem lak tempe dileponi lontong jenengi melek merem cangk 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 wilsing tengah cangk cangk makan ya kum 1 juta cangk makan gue etikane lak maulid nabi niku salah si jini ngopo gawe suguan sengenak orang kudu panitia mungkin jeningan kundur masak sengenak tonggo teparone diteri diniatin derek mangyu bagyo wiosan dalam kancing nabi keren dengan termasuk paketan si tidak lagi kalau Imam Shafi ini kalau matur pokoknya mungkin jeningan kundur umpamane tuku nasi padang keluargamu papa tuku limo sing jiji kayak tonggomu niyate maulid nabi matemat utawa jeningan beleh ingkung siji tonggone jeningan makan ingkungnya tonggoye diwene cekere umpamane Hai milah dawe kanji nabini kenapa kalau kamu masak sayur perbanyaklah kuahnya supaya tetangganya dikasih sayur goblok malaku Hai milah masak pedos nih kau panurah kuisunai dimasak guli nopo tongseng guli soalnya perbanyaklah kuahnya lak masak tempe niko singapi digoreng nopo diopon diopo di lodeh karena perbanyaklah kuahnya supaya tonggote paru diteri kalih sayuri orang mau kuahnya cok kalau jeningan mulai jajan seome kancane ditraktir niyat derek mengayu bagyo ini kun jeningan termasuk golongan ini mungkin wahai ya toh aman sugoh panganan sugoh panganan kalau hari ini enggak usah ngarep-ngarep panganan mesti orang-orang Hai lanjutkan duwe yowie ngerokoti pageru wetak iling-iling ngaji nenggenengan nenggeneng dikerangkeng Hai sedi kerangkeng siji wong kunjaran loro binatang buas Hai pormang sana kaya ini kaya binatang buas Hai masuk matamu masuk ilho wala masuk waaklah makanan ngundang wong jangkaji maulid nabi sugoh waaklah makanan disediakan tempat yang nyaman jadi tempat itu nyaman nih yuk orang nyaman mergode kerangkeng Hai waamila isanan sing teko kabeh tumindak sing ngapi tegesa tumindak sing ngapi ini kenapa orang aniyoyo orang tumindak doso contoh dalam konteks pengajian mungkin jeningan sinten mawon sing tidak meriki depan kanan kiri belakangnya ada sampah tolong jeningan pungut buang di tempat sampah itu termasuk waamila ihsanan ojo ngandalki panitia setuju tolonglah awa duniku bulabali matur anna dofatu minal iman tapi prakteknya anna dofatu iman iman Hai kemproh kabeh ketua pengajian mulit nabi nabi nuku wong ngeresek awa dininggalki sampah tolong lemak sing jeningan beto di beto di Astokundur jenengan ngunjuk air mineral botolnya di gua Dewi ojo mau tinggal sing bener ini lho melahragu lemak sing ranggul lemak ini melahra perlu di gua paling mulai pengajian mau little body silit ga telah kelebon wadi Hai tadi kau jamaah pengajian sing lianing jika sampah dibuang sing ranggul lemak mulai kukur-kukur silit Hai kulitku sedih pak lono pengajian meninggalkan numpuk sampah singkong gua sopo panitia kidutu babu takandani nginopo baden ojo semenang-menang kali panitia umani kita ke seragajian loh Hai diwangi boleh kotak infak pergurang galera cukup kok wami laisanan termasuk wami laisan itu nopo jeningan goa jajan ngerti kiwani ramangan jeningan tawani niku termasuk wami laisanan Hai tonggoni wedae luntur titik jeningan tawani cermin nyong ojo niku termasuk wami laisanan Hai lu daripada raini wirang bentong-bentong jajan ngoconya nguh cerminku nilalah kok aku butuh wedak mau kai wedak viva nomor papat niku termasuk wami laisanan yang tidak termasuk amilaisanan tidak termasuk berbuat baik itu apa ngaji lungguh ngarep dewe tungkak es lonjorgi niku bukan termasuk wami laisanan kok kuih santemen lungguh ngarep kiai kita ngasih kilmu ini ayo dikarepmu kopi ye ayo lak tungkakmu mulus nuh mending wis meletek meletek belang-belang langsung ditekau ya Allah amatikat memalang ngunggu yang gue yang gelap Hai tungkakmu yu yu belang-belang karena kuliahnya jadi Zizi wami laisanan aku pokoknya sekecil apapun kebaikan itu itu dengan lakoni ketika mollid nabi-nabi ngomong mulai sontraktir yontraktir sora se-resi ya se-resi ya se-resi ya minimal dijogoh songko perkoro sing dolim songko perkoro sing aniyoyo dilanjutkan oleh wasoro sababan likiro atihi lanjen dengan dadiwasilah ngelakoni moco mollid nabi padahal ngundang bocah-bocah salawat nih grup apa jeneng mulai el sambat opo menungso kakein sambat aku menai duit awakmu idaliki wasoro sababan likiro atihi menjadi wasilah awakmu moco salawati kanjeng nabi moco maulid melalang bocah-bocah salawati tak ngonteng pun dimohon mesti tak wanya duit soalnya kalau pengen dagingnya wasoro sababan likiro atihi menjadi wasilah orang lain untuk membaca maulid nabi apa yang Allah berikan rungok noni jeneng nikiwo singora infak singora tuminda api singora maka Allah akan mengumpulkan dia pada hari kiamat dikumpulkan dengan siapa maasidikin bareng wong-wong sing jujur wasuhadak dikumpulkan bareng kali wong-wong sing mati syahid amin wassalihin dikumpulkan kali tiang-tiang soleh amin wayakunu fijannatin naim dan mereka akan dikumpulkan di surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan amin Allahumma amin eh semakin jeneng kan kundur saling traktir konconi gimana temen kuwatin traktir permain siji otoku permain siji ngemuti gentenan nyoh 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 izizi kalau tahu keterki anak-anak kulo jaman TK lajajan ikum siji permain siji permain lollipop nih kancani sepuluh sebentar bak tak traktir temen saya dulu tapi ketumbaskan sisi siji ternyata orang ngemut gantan nyoh nyoh aku bayangnya geli aku senajan tahu ngemut jempol ini ku bagian dari sunnah ida akala ahadukum falayam sahyadau hatayal ikoha awyul ikoha ketika kalian makan janganlah mencuci tangannya sampai kamu menghisapnya atau dihisapkan ngemut utawa dimutki wong menuku wong liksin dimaksud wong lio niku sinton pasangani bojone jadi sunnah bu lah barmangan mulu niko bojone diceluk paandicangkemmu nyoh niku sunnah loes tuniku sunnah tapi ingat bojone dewe itu tidak berlaku sesama banser umpamane dulu karim karo sambingi ngomel amur mutan jempol itu tapi kirpikin iku bentuk romantisme kanceng Nabi kanceng Nabi lah makan mutan jempol bujonewa saya utawa lah adus niko kanceng Nabi biasa satu bak mandi berdua saling nyabuni aku pengendang mulih aku dulu karim nyabuni sapa wirem rirem malah ingoni ngoni lho niki wayakunufijan natin naim kabe bakal dikumpul keteng suargane pun Allah yang penuh dengan kenikmatan nah bagaimana dengan yang infak sehingga dengan mau ngatau ke infak bosew rong ewo tolong ewo batang ewo kata rata-rata yosew milo pahlawan nasional yang paling rajin masuk majid adalah patimura soal gambar duit sewu pahlawan nasional yang jarang masuk majid bungkarno soal gambar duit satu sewu padahal ditilok sama gambar bungkarno nganggu peci siap makan majid patimura nggwogolok siap makan sawah tapi lucu nih wong geneng sing siap makan yang sama dipaksa melebu majid sing siap melebu majid malah dipaksa melebu pasar sopokwi dol karim kalau abu bakar asidik abu bakar sahabatnya kancing nabi meratuwane kancing nabi dawo ngeten Siti Aisah ni ku rabi kali kancing nabi ni ku sing nawak ke abu bakar tradisi ni wong arab jaman biaya ni ku nyewon sewu lantui anak ayu kok dendui konco ni ku biasanya dikake kancane ki anakku ayu rabinan jadi lah jeningan nganggep kulak konco yandui anak ayu ya tawak no wong lio aja tawak no aku ya kalo aku nolak kalo aku mau kan bahaya jangan ya dik ya gue malah nyanyi temanggung udane terus malah terus negus matane napa dawe abu bakar man angfako dirhaman ngalaki roati maulidin nabi kana rofiqifil jannah man sapane wong angfakasing infaksopo man dirhaman sak dirham kemawan yang sak dirham alaki roati maulidin nabi yang ngatasi niat untuk membacakan maulid nabi untuk melaksanakan peringatan maulid nabi untuk merayakan hari lahirnya kanci nabi infaksa dirham maul sak rupiah maul kana rofiqifil jannah maka orang yang bersedekah itu akan menjadi temanku di surga amin ayos pokoknya ngatok pak adem melu maulid nabi ni pokoknya orang pengajian maulid diundang diundangnya tekong pokoknya nyumbang-nyumbang pak polisi tekong gaya ni polisi ni kocomoto ireng malah kaya tukang las insyaallah lah aku tak balik ini babakan panganan ini soalnya orang jauh lagi acara panganan ini soalnya orang jauh lagi acara pengajian mesti diundang si ji acara inti diundang acara untu ini ada inti ini ada untu nih betul soalnya orang jauh ini ngamal yang orang ngemil ngomel ngaji yang orang nguntal ngantuk logika tanpa logistik logok logok takwenei dalili sing say kola asyikh abulasan asadili rahimahullah ta'ala li asabi kalau mungkin gak boleh ya anak pulau ini makan nangis tak tinggal terus ngejak buko bareng bah pokoknya maghrib buko dirumah yoh tawa cake si ji meneh kulu min atiyabit to'am dawe imam mabilasan asadili lawang n o kaya waedil mesti sadili lah terata-rata kulu min atiyabit to'am kue ki lak mangan mangan no sing paling enak tegasnya nyewon sewu lak masalah panganan ni ku lak jeningan duidit aja dihirit-hirit pengen mangan bakso ya tuku bakso pengen mangan tongseng ya tuku seng lak urib kaya jaman saat ini lak mau masalah panganan insya Allah badan kurang nih kalo tata kone sami nimbang ini seng ngomah seng randuwe beras apa tawa ni ning randuwe randuwe tenan li randuwe randuwe beras tenan ning lak awamunduwe ngaku randuwe tak dungak ke kere sak mudare kulu min atiyabit to'am mangan no panganan yang paling enak pokoknya seleranya nopo dituku kaya kulu niku seleranya sederhana kulu niku jenang ini mangan mau sambal pedes mongkancane yolele nila ayam goreng lho kan aku ngomongnya sambal pedes milo bujuku lak nyuguh aku saki sambal sak cowek sampingnya ono sandal lho ini ngopapun lak kurang pedes mang tabu ini cangkembi deh wih kulu lagi mau sambal pak kulu lagi lak ramangan segoblas kulu betah soalnya jaman kulombian lemuh dati kuru niku selasih ini mergau kulu poson dawud kulu niku dino niki poson dawud terus wolung tahun sedino poso sedino boten namun nuru kulu niku jarang mangan segob orang kok kulu radoyan untuk menjaga kondisi tubuh kulu rango mangan gulo jadi lak ngai kopi ratono gulo nih kulu ngurangi minyak kulu olahraganya rajin melawak kulu api dibandingkan dulu karim apa bedanya dulu karim harus Gus Miptah ibarat tongkat seperti ini dulu karim seperti ini pas ya aku lah push up kalau dulu karim mesti menang aku pak dulu karim push up kuat peminten pengen piro apa sepuluh rango mungkin pengen pek aku pengen sakit jadi kuat pak karim kulit kulit sepedaan Jogja seragen satu serong puluh kilo tasik kuat tapi kalau anda sepedaan hati-hati tetaplah berhati-hati ketika bersepeda di jalan jangan sampai jatuh di tengah jalan kenapa karena jatuh di asfal tidak seindah jatuh di pelukan mantan lambutan sepeda kulu olahraganya jalan bukan lari kenapa saya pilih olahraga jalan dibandingkan lari karena hidup itu tentang perjalanan bukan tentang pelarian untuk apa aku lari kalau di garis finish gak ada kamu iya mangana seng enak wasrobu min ala di syarab ngombeo seng paling enak ngombeo seng paling enak yo sekali-kali kita mau kopi lah kopi pahit yo orang mau ngeteh ngeteh kisepet yo sekali-kali ngombeo senggarendas mumpet barangan lah kok ciyuy lo orang ngombeo senggarendas mumpet bayar apa-apa polisi kawah-kawah lagi apa kawah ya Allah kulaki gaul karubocah kentir mendemrong puluh tahun neratau mendemblas kulaki ngombeo kopi ora panas rambutun purun senangannya mau degan pokoknya kelapa muda itu saya suka karena selap semua itu yang muda-muda itu pasti enak kan kamu tua kalau aku sama kamu kan aku bisa mati duluan kan aku keracunan susu kada luar saat wasrobu min ala disarab lak ngombeo senggarendas ngombeo enak kiyo tegesi yura kudu manis terus wih gae gulo wong lanang kena penyakit gulo ini stres apa-apa emang emang bujunya ayu yung nganggur sampe nudi penyakit gulo bujumu yung mubadir paling senggupaini malah dulu karim wanamu ala otos silviros lakturu yung mapano sing kepenak pake imam saadilu ku nyenangki waal basu alianas alianas siap lakuin ngago baju ngago baju yang ngapik yang nyaman gawih baju moh diatur karu wong baju muslim ku salah sopok baju yang digagas yuk sak gelem ku kulora seneng kudu formil macem-macem nganggur baju ya baju sing lembut pas yang wedok ini biasa kudu matching jilpape abang baju ini kembang-kembang yang pake pink ngerti ngerti entah inceng emang fa inna ahadakum ini kita ngokno fa inna ahadakum idhafa ala dalika maka sesungguhnya maka sesungguhnya kalau kamu melakukan itu lak pengen mangan mangan no sing enak ngombe ngombeo sing enak nganggu pakaian sing ngapi turu sing kepenna kok kue ngelako nikui wakola alhamdulillah kemudian kamu mengucapkan alhamdulillah mergoroso senengmu mangan enak mergoroso senengmu nganggu baju sing ngapi apa kata imam abil hassan asadili yastajibu kun lu'udwin fihili syukri maka perkara gue mau awak mau mangan sing enak ngombe sing kepenna pakaian sing ngapi turu sing kepenna kok kue bersukur hati ini seneng nikulue hape daripada awak mau mangan rata enak turu rata enak tapi hati ini ngresu lo merungakno mela lak nyuguh tamu kue nyuhun sewu suguan sing enak jenengan lak disuguh mangan no sing telap-telap supaya sing duwe omah kue seneng mergo awakmu seneng karo suguan mela bila balik kulau niku kondola ngundang ngaji kulau rosa disuguh soale kulau niki nyuhun sewu ora tau transit ora tau mangan tenggon transit kulau niku kan rong puluh tahun yang lalu pengajian bawa tempurun mangan tenggon pengajian soale napa kulau niku khawatir nganti mungkin sing duwe omah nyuguh kulau kok kulau mangane munti dek jadi suudon matan mawan jadi jenengan gaya suguan itu kok panganan dewi aku wakil onwara popo rantai kan ngantai ke karim karena karim ini jabatannya TPA tempat pembuangan akhir makanya maulid nabi nah miturut setunggal malih miturut sayyed muhammad bin alwi al-maliki al-hasani wawang melu maulid nabi niku kudu seneng raken no susah soalnya napa kulbifadrilahi wabirohmatihi fabidali kafal yafrohu kudu seneng pak kalau tak tahu saat ini jenengan tindak siang ini wawang seneng napa baten melu pengajian maulid ini seneng napa baten dan insyaallah bakal seneng-seneng surga barengkan jeng nabi amin sambun jam setengah 6 kulah jeng kulah kudu bukuan ini ngomong anak kulah mau nangis ditinggal terus namun lorok aku sekarang kan karena bujuku iya langsung melu-melu daripada aku ngulik menen yang temangku kan temangku tua-tua ya Allah tua baju ini kembang-kembang ya brose kaya mbakku silahirrahmanirrahim Allahumma silih alayhi siddhina muhammad wa alayhi siddhina muhammad walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma ja'ana min khiyari umatihi wa min afdhulah syafa'atih Allahumma ja'ana min khiyari umatihi wa min afdhulah syafa'atih Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustakah wa antal musta'an wa la hala wa la kuwata illa billahi al-alil adhim wa la hawla wa la kuwata illa billahi al-alil adhim wa la hawla wa la kuwata illa billahi al-alil adhim walhamdulillahi rabbil alamin setia panitia maturnuhun assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih